Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka Di video kali ini, Wirahaka akan share dan berbagi ke kalian semua tutorial dasar editing video di aplikasi Filmora Terus sebelum lanjut ke videonya, saya minta support dan hubungan kalian semua Seperti biasa, untuk berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini Kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk memastikan kalian gak ketinggalan update video dari channel Wirahaka Oke, kita lanjut aja Gimana sih caranya edit video, tutorial dasar edit video di aplikasi Filmora Kita buka dulu aplikasi Filmora Oke, setelah seperti ini kita klik new project Kemudian tampilannya sudah seperti ini, kalian ke file dulu Kemudian project setting Selalu kalau untuk video youtube kita pakai yang widescreen ya, 1619 FIS-nya kita ganti menjadi 60 untuk hasil video yang lebih halus Kemudian resolusi ini adalah Full HD Oke, setelah itu kita akan import media files Kita ambil video, salah satu contoh video ya Nah, saya contohkan yang ini kita buka Nah, setelah itu kalian klik di tanda tambah ini Tanda plus add to project Match to media Nah, ini dia Kemudian kita geser dulu Kita mulai dari awal Kemudian kita klik di yang ini ya Di sini Nah, kemudian kita cari audio Audio ini volume daripada video kalian Kemudian kalian bisa remove background noise Biar suara brisiknya hilang Selanjutnya Setelah seperti ini Mungkin ada bagian-bagian video yang mungkin kalian akan potong Ya, seperti ini Dari sini ya Dari sini ke sini Mungkin kita akan hapus Biaser aja garis merah ini Kemudian kalian taruh di posisi video yang akan kalian potong Kemudian kalian pilih gambar gunting Setelah seperti ini Kalian klik di video yang akan kalian potong Klik kanan Kemudian kalian download Begitu seterusnya Kemudian kalian cari posisi video yang Yang renggang-renggang ini ya Yang seperti ini Yang renggang-renggang ini Kalian bisa hapus Kolom-kolomnya Caranya ya Seperti yang tadi Taruh garis merah di posisi video yang akan kalian potong Kemudian tekan gunting Geser lagi Sampai mana video yang akan kalian potong Taruh lagi garisnya disitu Kemudian kalian tekan gunting Klik di video tersebut Dan kalian tekan mouse kanan Kemudian delete Seperti itu Itu untuk memotong bagian video Nah untuk menghapus suara Kalian bisa menghilangkan suara di video Kemudian kalian bisa mengganti dengan Lagu atau suara yang lain Atau merekam suara Kalian tinggal klik disini Kemudian kalian klik kanan di mouse Detect audio Nah setelah itu Audionya akan terpisah Kalian bisa hapus Atau kalian bisa mute Kalau posisi seperti ini Nanti suaranya gak ada Tidak bersuara Atau juga Kalian bisa hapus Cara hapusnya gimana Kalian klik disuara Kemudian klik kanan disitu Delete Nah untuk menambahkan lagu Atau menambahkan suara lain Kalian bisa Import media files lagi Untuk menambahkan lagu disini ya Import media files Kemudian kalian cari Lagu yang ingin kalian tambahkan Nah ini sekejar contoh aja Nah ini dia Setelah seperti ini Lagunya sudah ditambahkan Jadi suara asli Sudah diganti dengan suara lagu Kemudian kalian jika ingin menambahkan Notifikasi Seperti lonceng subscribe Kalian juga bisa Tambahkan ya Caranya bagaimana Nah seperti biasa Kalian import media files Kemudian cari Notifikasi lonceng Yang ingin kalian tambahkan Saya contohkan yang ini Setelah seperti ini Kalian taruh disini Seperti itu kemudian Nah jika seperti ini kan Video asli akan tertutup Kalian bisa juga Menggunakan Efek green screen Ya dari gambar Dari Video ini Dari video lonceng ini Video subscribe ini Kalian bisa Menambahkan efek green screen Kalian tinggal klik disini Ya seperti itu Kemudian kalian Gesserin Offset Full ya Kemudian tolerance Suara dengan selera kalian Seenak kalian Memandang Ya Seenaknya kalian Jika kalian sudah Merasa itu cukup Kira-kira juga Pasti bagus untuk Penonton Oke Nah seperti ini Ya itu dia Kemudian kalian juga Bisa menambahkan Subtitle Atau title Di awal video Caranya bagaimana Kalian tinggal Klik disini Titles Kemudian Kalian tinggal Tambahkan Atau kalian pilih Titles Seperti apa yang Kalian gunakan Saya contohkan Disini adalah Yang ini Kalian klik di Titles yang kalian Pilih Kemudian kalian seret Bawah ke bawah Seperti ini Kemudian klik disitu Sekali lagi Nah ini dia Kalian tinggal Hapus Kemudian Kalian tinggal Ganti tulisan apa Yang akan kalian Masukkan disitu Nah kalian Hilangkan ini Aja Oke Nah untuk Mengedip tulisan ini Kalian juga bisa Lakukan ya Kalian tinggal Klik dua kali disitu Bulan advance Nah ini dia Nah di tulisan Contoh ini Kalian mau Menggunakan warna apa Saya pilih merah Kemudian Model Hurufnya Ya seperti itu Kalian bisa juga Geser-geser tulisannya Kemudian kalian bisa juga Tambahkan text border Saya pakai yang warna putih Untuk text border nya Ya jadinya seperti ini Kemudian kalian klik ok Nah seperti apa Kemudian kalian juga bisa Tambahkan efek ya Ya di tulisan ini Animation Seperti apa ya Seperti ini Saya contohkan yang ini Klik dua kali disini Kemudian ok Kita lihat hasilnya Ya seperti itu ya teman-teman Untuk penambahan title atau tulisan di awal video Kemudian menambahkan lonceng subscribe di videonya Selanjutnya Selanjutnya setelah kalian sudah merasa ok ya Dari sisi audio Kemudian video Kemudian Aksesoris seperti ini Tulisan Lonceng notifikasi subscribe Kemudian kalian tinggal export video tersebut Cara exportnya ya seperti ini Klik di export Nah ini dia Kemudian kalian bisa kasih judul ya Judul untuk video kalian Kemudian kalian simpen Atau tempat penyimpanan video di folder apa Nah setelah itu kalian setting Resolusi ini berubah ya Tadi kita sudah pakai yang HD Tapi ternyata berubah Kita ganti Setting Kalian bisa pilih quality best Better Dan good Masing-masing ini Ada perbedaan Besar filenya ya Kalau best Pasti yang paling File yang paling besar Hitungannya sudah Ratusan MB Kemudian yang better ini Mungkin turun sedikit Yang good ini Lebih turun lagi Untuk ukuran videonya Kemudian resolusinya kita custom Kita ganti dengan yang ini 1920x1080 Untuk frame rate Kalian bisa menggunakan 60fps Ya Seperti sebelum tadi Untuk hasil video yang lebih halus Encoder AAC Stereo 48.000Hz Kemudian Bitrate 320kbps Oke Kita klik ok Nah nanti hasilnya 154,9MB Durasnya 5 menit Untuk videonya Kemudian kalian tinggal export Seperti itu Tinggal tunggu hasilnya Nanti format videonya Yang dihasilkan dari export Ini adalah format MP4 Oke Itu untuk Tutorial dasar Editing video Di aplikasi Filmora Mudah-mudahan Video ini Atau Apa yang saya sharing ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Terutama untuk teman-teman Youtuber pemula Seperti saya Kalian bisa mengedit video Menggunakan aplikasi Filmora Aplikasi Filmora ini Secara editnya Sangat simple Mudah digunakan Dan Tidak terlalu ribet Jadi saya sarankan Kalian menggunakan aplikasi ini Untuk editing video Oke guys Terima kasih sudah Mampir di channel ini Terima kasih sudah menonton Bagi kalian yang suka dengan video saya ini Silahkan tinggalkan like Kemudian Kalau ada masukan dan peranyaan Silahkan kalian ketik di kolom komentar Sekali lagi Jangan lupa juga Sebelum kalian menjelaskan video ini Dengan tombol subscribe Untuk mendapatkan update video Dari channel Wirahata Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih